Kita ini dianggap takut kepada tetangga-tetangga kita, takut kepada Singapura, takut kepada Malaysia. Dengan tegas saya sampaikan, kalau soal kedaulatan negara, soal keuntuan wilayah, dan kepentingan-kepentingan nasional yang lain, tidak pernah ada komplomi, saya tegaskan. Ketegangan antara Indonesia dengan Singapura yang dulu sempat terjadi karena pemberian nama kapal perang Indonesia yang bernama KRI Usman Harun membuat ketegangan antar kedua negara sampai Perdana Menteri Singapura menghapus SBY dari daftar teman Facebooknya. Baru-baru ini pun sempat terjadi penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia di mana kasus penyadapan ini ikut dikecam oleh Rusia. Duta besar Rusia untuk Indonesia, Nihail Yurievich Galuzin kepada TVRI saat ditemui di kantor kedutaannya di Jakarta mengatakan, Indonesia itu adalah negara sahabat kamu, sahabat yang telah lama menjalin hubungan baik. Tahun 2013 lalu adalah puncak keakraban Indonesia dan Rusia, Indonesia membeli berbagai senjata dan peralatan dari Rusia, pesawat tempur, rudal, dan beberapa senjata perang lainnya yang tidak dipublikasikan, dan Rusia mengharga itu. Terkait hubungan yang memanas antara Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, Nihail mengatakan, Rusia akan terus mengikuti perkembangannya, hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Indonesia melawan Malaysia, Singapura, dan Australia yang dibantu sekutunya Amerika. Rusia tidak akan khawatir sama sekali, sebab negara-negara sekutu Amerika itu hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan, sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi, Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Malaysia atau Singapura di luar Australia dan Amerika. Namun, ia menegaskan, jika terjadi penyerangan bersama sekutu AS, Singapura, Inggris, Malaysia, PNG, dan Australia, maka tanpa diminta, Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk sahabat kami Indonesia, ini sikap resmi pemerintah Rusia. Ditambahkannya lagi, jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan, maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik, yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang atau dikeroyok dalam sebuah ketidakadilan. Indonesia adalah sahabat kami yang tempatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu, dan tentu, kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami. Melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami sebagai negara federasi Rusia. Memang, belajar dari fakta sejarah, Rusia tak pernah main-main dalam melindungi sekutunya. Rusia berupaya tak akan gagal melindungi sekutu, meski dulu sempat gagal di dunia, dan saat ini, Rusia membuktikan ancamannya, membantu Syria secara langsung, bila negara ini diserang oleh pasukan barat.